selamat siang semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pekan ini cuma kelas A doang yang saya masuk karena kelas B dan C nanti akan ada guest lecture sekaligus mengingatkan bagi yang tidak ada kelas silahkan untuk join guest lecture kalau tidak ya nonton rekamannya topik mengenai guest lecture adalah network virtualization yang mana dia adalah intro ke tugas 6 tugas 6 itu sendiri akan dirilis pekan depan dan deadline-nya juga pekan depan, jadi literally cuma soal 5 hari kayak hands on dan sebetulnya tugas 6 itu sekali duduk bisa selesai masalahnya saya mau kasih info dulu masalahnya tugas 6 itu kalian harus membuka koneksi remote desktop ke servernya VMware di Silicon Valley namanya remote desktop connection itu resource-nya butuh gede banget so far yang sudah diuji oleh ASDOS kalau ngerjain pakai hotspot UI itu nggak bisa lemot banget nggak akan selesai-selesai tugasnya gitu ya kelempar terus jadi makanya untuk tugas 6 ASDOS menyediakan sesi khusus sesi khusus untuk apa namanya mengerjakan bareng-bareng kurang lebih kayak gitu dan alokasi alokasinya dilakukan dilaksanakan dilakukan kenapa? karena pakai wifi nggak works nah udah rilis kan apakah itu wajib atau nggak? nggak nggak wajib kalau misalkan bisa ikut di salah satu slot yang tersedia silahkan ikut kalau nggak ya berarti resiko kalian kalian harus cari waktu yang tepat begitu ya di lab atau kalau di rumah atau di kosan kalian internetnya kenceng banget ya bisa juga ngerjain segitu kalau nggak kalau di kampus itu cuma bisa dikerjain pakai komputer yang koneksinya bisa lumayan ini loh jadi tolong itu difahami untuk A06 dan tugas itu akan lebih make sense kalau kalian sudah ikut gestation oke nah oke anyway beberapa orang 46 belum datang semua tapi nggak apa-apa kita mulai ya topik kita pada hari ini ada dua yang mau dibahas satu adalah mengenai MAC medium access protocol dan yang kedua mengenai LAN yang nanti ada hubungannya dengan MAC juga tapi MAC yang lain itu MAC address gitu ya itu sebenarnya MAC address itu hubungannya dengan medium access juga gitu ya kemudian akan dibahas juga mengenai protokol ARP nah topik kedua yang akan dibahas di siang hari ini itu adalah intro ke hands-on sorry berapa? 4 ya itu adalah intro ke hands-on 4 jadi kalau kalian sudah sudah merujakan hands-on 4 dan ikut kuliah ini mestinya konsep mengenai LAN switch dan juga protokol ARP itu mesti sudah oke oke sebelum saya lanjut ada pertanyaan dulu nggak yang mau ditanyain mengenai topik minggu lalu misalnya atau ada yang mau diklarifikasi saya persilahkan dulu sebelum saya masuk ke MAC protokol oke 50 saya lanjut jadi ini ini sekilas kemarin sudah MAC protokol itu setidaknya dibagi menjadi 3 3 pendekatan utama ya yang pertama adalah channel partitioning ini di slide ada detailnya tapi sebetulnya waktu chapter 1 sudah dibahas jadi ini adalah mekanisme channel yang literally dibagi dedicatedly untuk setiap user ada 3 nih kalau masih ingat frekuensi division multiple access time division multiple access dan code division multiple access oke ini adalah apa namanya mekanisme yang paling mudah untuk diimplementasikan dan lumayan banyak dipakai karena memang ini yang paling oke untuk komunikasi nah yang kedua ini tidak akan dibahas channel partitioning tidak akan dibahas karena sudah di chapter 1 dibahas lumayan dalam di slide dan video yang kedua ini yang akan fokus kita bahas itu random access protokol nah ini adalah mekanisme yang banyak digunakan di ethernet atau di LAN di internal intranet gitu ya di LAN pakai metode random access bedanya adalah tidak ada dedicated drawed atau dedicated channel untuk satu user jadi end user akan berbagi jalan bersama-sama yang namanya berbagi jalan mesti pasti macet pasti mungkin ada tabrakan karena kan berbagi sama-sama kan mungkin ngantri dan lain sebagainya itu adalah resiko ketika kita menggunakan satu jalan bersama-sama dan ini adalah protokol yang digunakan di intranet atau di LAN local arena jadi isunya bukan pembagian bandwidth atau pembagian channelnya tapi isunya adalah oke kalau pakai channel ini pasti tabrakan jadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya bisa recover dari tabrakan sudah tabrakan habis itu bisa recover yang ketiga taking turns ganti dua yang pertama channel partitioning maupun random akses itu banyak digunakan untuk komunikasi yang jarak jauh ya LAN WAN internet itu mostly pakai channel partitioning dan random akses atau gabungan antara kedua kalau taking turn taking turn ini gantian loh literally ini lebih banyak digunakan untuk network yang sifatnya jarak pendek bluetooth gitu terus infrared udah gak ada infrared ya kalian dari bluetooth nah ini pakai taking turn kenapa? karena taking turn itu biasanya member networknya gak banyak jadi dalam satu network berbasis taking turn atau personal network kayak bluetooth kita membernya gak akan banyak jadi kita akan bahas kenapa taking turn ini akan berperforma jelek kalau membernya banyak kurang lebih kayak gitu ya ada pertanyaan? ini sekilas sekilas aja time division multiple access yaudah dibaginya berdasarkan time slot gantian saya pakai dari jam 1 sampai jam 2 anda jam 2 sampai jam 3 ya gitu di jam 3 sampai jam 4 saya lagi dibagi ini make sense ya easy dia bisa pakai kalau memang waktunya giliran waktunya giliran dia ini time division kalau frequency division ini frekuensinya jalannya oke ada 5 jalur kamu pakai jalur 1 saya pakai jalur 2 kamu jangan pindah ke jalur 2 kayak gitu ya simple nya begitu nah poinnya lebih ke coba kalian bisa tahu probenya kalau pakai satu pendekatan kayak gimana fontsnya kayak gimana itu yang lebih penting ya ketika kita bahas berbagai macam algoritma itu nanti yang lebih penting adalah kalian bisa menganalisis apa probenya apa fontsnya karena gak ada silver bullet gitu kayak satu metode yang paling baik untuk semua turunan jadi pasti ada situasi yang tepat ada situasi yang tidak tepat seperti anytime kalau ada pertanyaan di chat oke kita mulai ke topik utamanya random access protokol karena ini yang mau dibahas disini kenapa karena ini nanti akan banyak banget nyambung dengan ethernet protokol yang akan kita pakai di link player kemudian ini juga banyak dipakai di wifi di komunikasi negrable dipakai pendekatan random access protokol medium accessnya oke kita mulai ini adalah kita mungkin definisikan ya random access itu kayak gimana gitu jalannya dipakai sama-sama itu maksudnya gimana gitu ada media medium terus jalannya dipakai sama-sama dan cara pengaksesannya random itu bagaimana kita definisikan oke jadi kalau misalkan ada n node yang berbagi channel yang sama dengan menggunakan protokol random access ada n n node n users n node jalannya satu ada usernya ada n oke kalau misalkan hanya satu node yang mengirim oh ya dengan bandwidth channel adalah r kalau ada satu node saja yang mengirim pada satu waktu dimana yang lainnya tidak mengirim gitu ya cuma satu yang mengirim dan n minus satunya tidak mengirim maka full rate r itu akan diakses oleh oleh r oleh si node yang mengirim jalannya lebar boleh dipakai bebas gitu buat dia sendiri oke itu asum sih bayang ya bedanya dengan yang udah frequency division atau time division ada satu node atau n node yang mengirim itu dia cuma pakai jalan dia channel jataknya dia sisanya nggak bisa dipakai karena udah dibagi-bagi dari awal kalau random tidak dibagi-bagi dari awal jadi benefitnya kalau dia pakai sendiri dia happy banget kalau dipakainya at the same time semuanya pakai wah yang kedua asumsinya adalah tidak ada koordinasi antara satu node dengan node yang lain saya mau kirim tolong kamu jangan dulu nggak ada mekanisme jadi probability-nya pada satu waktu mungkin saja hanya ada satu node yang mengirim bisa saja semua node mengirim ini jadinya nanti untuk menghitung performa atau kapasitas dari protokol pakai probability probability saja kalau ada dua atau lebih node yang mengirim pada satu waktu yang bersamaan akan terjadi collision apa yang jadi ketika tabrakan message-nya atau paket-nya tidak terkirim tentu saja di drop jadi tidak ada yang mau menginginkan itu ini adalah collision yang pasti terjadi di random access protokol sehingga protokol mark yang berbasis random access isunya adalah dua setidaknya satu how to detect collision penting ya iya karena bisa jadi nggak tahu kalau terjadi tabrakan nggak tahu kalau terjadi oke sebelum saya bahas lebih detail algoritmanya pakai common sense saja kira-kira bagaimana sebuah node tahu kalau terjadi tabrakan atau tidak pakai common sense saja nggak pakai ini dulu bagaimana dia tahu bagaimana sebuah node tahu kalau terjadi tabrakan atau tidak terjadi tabrakan betul sekali kalau pesannya nggak nyampe-nyampe atau nggak nerima ACK berarti terjadi tabrakan oke betul jadi mungkin pakai time out nunggu sekian lama kalau nggak ada bahasan berarti tabrakan yang kedua isunya adalah kalau tabrakan apa yang harus dilakukan kalau tabrakan apa yang harus dilakukan ini sudah dibilang ini contoh satu-satunya pendekatan yang dilakukan adalah delay dari transmission jadi transmit ulang tapi tunggu nggak langsung transmit ulang ini beberapa algoritma beberapa protokol yang dilakukan dan akan dibahas juga aloha slotted aloha itu kannya dibahas alohanya karena slotted aloha kalau alohanya paham make sense kok CSMA akan dibahas semua CSMA CSMA CD CSMA CA CSMA CD dan CSMA CA itu yang sudah banyak digunakan di teknologi terkini yang paling banyak digunakan di internet CD dan CA CD itu collision detection kalau CA itu collision avoidance CSMA nya career sense multiple access nanti kita bahas begini itu sudah istilah-istilah ada pertanyaan kita mulai di aloha aloha 2 pure aloha dan slotted aloha kita mulai dari slotted aloha nggak pure aloha karena kalau slotted aloha paham pure aloha pasti paham ini kebalik jadi yang dibahas yang paling balik nanti yang lama tapi saya nggak mau mulai dari slide ini nanti kamu bisa baca sendiri saya mau langsung ke diagram nah diagramnya kayak gitu oke slotted aloha ini begitu slotted aloha itu apabila ada lebih dari satu node dia akan mengirimkan paket nah tidak ada koordinasi sebelumnya tapi ada rules yang ditetapkan supaya proses pengirimannya jadi lebih make sense dan mengurangi collision yang pertama tolong diperhatikan ukuran setiap message atau setiap paket yang dikirim node 1 node 2 maupun node 3 lihat ukurannya ukuran paketnya semuanya sama nggak boleh ada yang berbeda kalau ditentukan kalau ditentukan yang boleh dikirim adalah 256 kilobyte untuk sekali ngirim ya sudah 256 nggak boleh berbeda ke satu lihat gambar diagram ukurannya sama yang kedua apalagi yang bisa diturunin dari ukuran kira-kira ukuran itu diturunin dari apa didefinisikan yang pertama adalah ukurannya mesti sama perhatikan diagram itu didapat dari mana kenapa ditentukan ukurannya segitu kira-kira yang bagian bawah itu sumbu X sumbu X itu adalah time slot coba lihat ternyata ukuran dari frame sorry langsung saya bilang frame ukuran frame semuanya sama dibuat dari apa diturunkan dari panjang time slot yang tersedia time slotnya sama-sama 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sama-sama kan ya time slotnya sama jadi panjang dari frame yang dikirim itu harus sama dengan jumlah time slot artinya ukuran panjang frame yang dikirim harus berhasil dikirim dalam durasi time slot tertentu jadi kalau time slotnya besar time slotnya panjang berarti nanti ukuran frame-nya juga panjang kalau time slotnya pendek-pendek misalkan 30 detik 30 detik berarti panjangnya ukuran dari paket yang dikirim itu pendek-pendek juga ya harus selesai dalam 30 detik gak hanya per detik sih dalam mili-mili detik kalau gak make sense langsung tanya kalau gak make sense buat kalian langsung tanya terus ini di agama ini ada apa pak tulisannya C, E, C, S, E, C, E itu apa ada tulisannya C artinya collision S artinya success E artinya empty atau idle atau gak kepake C jika apa coba turunin aja dari gambar interpret dari gambar ini C collision jika apa coba C collision jika belet C jika apa C jika apa status pengiriman frame C atau tabrakan jika jika apa coba lihat lihat diagram jika tiap lebih dari satu node mengirim pada slot yang sama lebih dari satu node mengirim pada slot yang sama lihat C pertama itu node 1, 2, 3 C yang kedua 1 dan 2 C yang ketiga 1 dan 3 itu semua tabrakan gagal kedua sukses jika sukses jika apa sukses pengiriman frame sukses jika coba lihat hanya dia yang mengirim dan yang lain terima kasih dia yang mengirim dan yang lain tidak ini make sense ya goal-goalnya kayak gini make sense ya goalnya adalah gimana caranya meminimalisir tabrakan sedemikian sehingga S nya tambah banyak dan E kalau E gimana E udah jelas ya E artinya apa artinya tidak ada yang mengirim sama sekali artinya slotnya gak ada yang pakai yang pengen diminimalisir adalah C dan E S mau maksimal ya jumlah S sebanyak-banyaknya jumlah C maupun E sekecil-kecil ada rule lain mengapa kira-kira kalian lihat mengapa setelah C itu E setelah C itu E highly likely setelah C E ini contoh yang ini contohnya hanya ada satu setelah C S setelah C yang sukses di dua kondisi setelah tabrakan pasti empty apa yang bisa kita turunin dari situ ini ada hubungan dengan algoritma ingat recover from collision jadi kalau slotted aloha kalau terjadi tabrakan apa yang harus dilakukan oleh node kalau tabrakan yang harus dilakukan adalah apa setelah tabrakan kalau kalian suatu saat punya pemikiran kalau nyebrang jalan itu asal nyebrang aja atau yang motor dan mobil nggak akan nabrah dia akan lihat manusia suatu hari kalian melakukan hal itu dan ternyata kamu ditabrak next time kamu nyebrang jalan pasti kamu akan lebih hati-hati nunggu dulu ini juga yang dilakukan di slotted aloha kalau misalkan pada suatu time slot terjadi tabrakan dan dia berhasil mendeteksi itu maka pada time slot berikutnya dia nggak akan kirim dulu ini disebut sebagai delay transmission nggak langsung ngirim ulang oke time out tapi nggak langsung ngirim ulang karena dia langsung mikir ini pasti terjadi karena collision tunggu dulu satu time slot habis itu kirim lagi tapi kalau semua orang mikirnya kayak gitu tabrakan terus tabrakan needle tabrakan lagi jadi setiap node itu pasti punya mekanisme delay dari transmission yang berbeda-beda kayak pakai random angka tertentu sehingga waiting time-nya beda-beda antara satu genit makanya ada kejadian kayak ini ketika satu dan dua tabrakan ketika satu dan dua tabrakan satu menunggu satu menunggu sementara dua tidak menunggu langsung kirim akhirnya yang dua sukses satu tidak mengirim dua sukses tiga juga ya setelah dia tabrakan di time slot pertama dia waktu tunggunya lebih lama dibanding yang lain jadi P atau probability sebuah node melakukan retransmission atau P dimana sebuah node menunggu atau melakukan delay retransmission itu berbeda-beda random di generate secara random makanya judulnya juga random random access pokoknya pakai random-random ini implementasinya algoritmanya gampang kamu kalau disuruh implementasinya juga gampang oke lihat propons pro single active node can continuously transmit at full rate ya kalau misalkan random access secara umum dia bisa full rate dengan asumsi tidak ada yang menirim lain tidak ada yang lain yang menirim highly decentralized karena tidak perlu ada koordinasi dari satu node dengan node yang lain simple yes it is simple pokoknya kirim tunggu kirim tunggu dan itu aja font 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 ini udah kelihatan sudah jelas pasti tabrakan dan sudah jelas pasti ada A state empty state ini kan wasting buang-buang waktu dan buang-buang resource nah idle itu buang-buang resource oke nodes may be able to detect collision in less than time to transmit dia bisa mendeteksi collision lebih cepat yang terakhir cons-nya adalah clock synchronization ini bukan topik di JAROM tapi topik dikulih distributed system setelah habis lulus ini semester depan ada distributed system kalau kakak dengan pilihan clock synchronization itu adalah topik yang sangat rumit dan itu bukan hal yang trivial makanya dibilang cons karena proses ini tidak mudah untuk diimplementasinya oke ada pertanyaan sampai sini sekarang mau ke performance agak probability listik aja tapi kita lebih ini aja lebih kita pakai gak usah dihafal efisiensi ingat goal dari slotted aloha adalah memaksimalkan S dan meminimalkan C maupun E kita pengennya minimal S pengennya maksimal oke kita asumsikan bahwa ada N N node N user yang akan mengirimkan frame setiap dia mengirimkan chance dari sebuah node mengirimkan frame pada suatu slot tersentuh probability nya adalah P jadi ada satu node setiap node itu akan mengirimkan frame pada sebuah time slot probability nya P berapa probability dia tidak mengirim pada suatu time slot satu mimpi ya oke sekarang ada N node berapakah probability bahwa node satu node sukses dia mengirimkan frame dan sukses dan S statusnya gimana ngitung itu langsung ditulis jawabannya aja probability sebuah node mengirimkan frame pada suatu time slot adalah P berarti probability sebuah node tidak mengirimkan frame pada suatu time slot adalah satu min P sekarang kalau misalkan kalau misalkan probability dari satu node sukses itu berapa probability gimana itu sukses itu kalau gimana definisinya tadi coba lihat diagram definisi sukses kalau apa definisi sebuah node sukses mengirimkan frame itu definisinya gimana yes peluang sukses bukan peluang sukses peluang mengirim peluang sukses itu sama dengan peluang satu mengirim dan peluang yang lain tidak mengirim peluang sukses itu sama dengan peluang satu node sukses itu jika dia mengirim yang lain tidak mengirim berarti kalau kita tulis rumusnya gimana dia mengirim P yang lain tidak mengirim 1-P ada berapa yang tidak mengirim N-1 itu dari situ jadi probability sebuah node sukses mengirimkan frame pada suatu time slot adalah P dikali 1-P angkat N-1 dia mengirim yang lain tidak mengirim sukses yang penting ini dimodelkan performanya dari sini kenapa? karena yang diinginkan adalah maksimal fungsi ini maksimal oke sekarang kalau ini adalah peluang sukses untuk satu node bagaimana peluang sukses untuk any node tinggal tambahin N depannya kan any node prompt n nodes menjadi N-P kali 1-P angkat N-1 ini adalah model chance any node sukses to send frame within particular time slot jadinya N-P 1-P N-1 supaya tahu efisiensi turunkan N-P 1-P N-1 diturunkan cari turunannya turunan fungsi ini sedemikian sehingga gimana caranya turunan pertamanya sama dengan 0 turunan pertamanya atau ini seperti disebutkan disini for many nodes tag limit N-P kali 1-P N-1 menuju terhingga itu silahkan dibahas lebih lanjut karena ini kuliah CRCOM bukan kalkulus gak akan saya turunin rumusnya efisiensi dari slot in Aloha adalah 0,37 kalau diturunkan 0,37 sampai sini gak ada pertanyaan itu cara baca slot in Aloha yang penting paham ininya aja logikanya slot in Aloha kayak gini ada pertanyaan sampai sini oke ya kalau gak ada yang gak make sense coba di ini aja biar saya perlambat kalau gak ada yang nanya atau gak mengetop saya berarti saya asumsinya paham slot in Aloha nah berikutnya pure Aloha kita lihat bedanya dan sebetulnya dan setelah kalian lihat diagram definisi dari klip Aloha kalian bisa lihat mana yang lebih efisien kita lihat nah ada yang disebut sebagai pure Aloha bedanya dia tidak ada slotnya makanya namanya unslotted Aloha jadi gambarnya kayak gini nah kelihatan bedanya tidak ada slotnya tidak ada prime slot tadi kan di slotnya makanya dia slot in Aloha ada slot-slotnya dan rule-nya adalah dia hanya boleh mengirim within time slot kalau gak within time slot gak boleh ngirim artinya di tengah-tengah gak boleh ngirim kalau pure Aloha gak ada slotnya jadi dia boleh mengirim kapan saja coba lihat konsekuensinya mengapa ini lebih rendah efisiensinya performanya dibanding slot in Aloha probability sukses di pure Aloha jauh lebih rendah mengapa sebutin satu aja dari gambar ini yang make sense menurut kalian yang membuat dia performanya lebih rendah apa kira-kira penyebab sehingga performanya uh signifikan turun signifikan bagian mana yang bikin dia significantly ya poorer gitu ya dibanding slotnya Aloha bagian ini karena dia tidak ada aturan pengiriman frame within time slot tertentu maka akan banyak sekali terjadi potensi tabrakan yang diakibatkan oleh overlapping overlapnya sedikit saja sudah harus tabrakan nyenggol nyenggol dikit tabrakan itu sudah pasti drop ini frame ini yang membuat ya jelas performanya menjadi jauh lebih rendah dibanding slotted Aloha jadi ini kalau dihitung efisiensinya cuma 0,18 atau hampir setengahnya dari slotted Aloha oke ini slotted Aloha ini adalah perhitungannya tapi ini tidak akan saya bahas cuma kalian bisa pelajari sendiri tapi yang pasti sudah jelas dari gambar tadi proses overlapping itu menimbulkan probability collision lebih tinggi dibanding kalau pakai slot time slot sama kayak mobil taminya balapan mobil taminya probability terjadi tabrakan di balapan taminya tinggi apa rendah balapan taminya bandingin sama balapan f1 probability terjadi tabrakan pada balapan taminya dibandingkan pada balapan f1 tinggi yang mana probability terjadi tabrakan ya kira menurut kalian wah masa lebih tinggi taminya masa lebih tinggi taminya dari f1 f1 maksudnya taminya mungkin tabrakan kalau pindah jalur tapi most of the time dia akan stay di jalurnya dan tidak akan tabrakan kalau f1 bisa gontekan di jalur tabrakan nyenggol dikit tabrakan nyenggol dikit tabrakan padahal nyenggolnya ujung-ujungnya doang taminya hanya terjadi tabrakan jika dan hanya jika terjadi perpindahan jalur sehingga ada dua taminya di jalur yang sama tabrakan tapi tapi enggak juga mungkin belakang kelasaran tapi chance-nya nambah berarti lebih rendah nah itu bedanya pure alwa sama slot itu aja make sense sampai sini dulu stop dulu sebelum kita pindah ke protokol yang kedua csma carrier sense multiple access nah jadi ini adalah yang terjadi di link layer ketika dia mengirimkan frame dari node satu ke node yang lain protokol ini mungkin terjadi silahkan kalau ada ini kita pelanin dulu tapi kalau enggak lanjut karena abis csma kita mau bahas make address dan protokol itu topik kedua rada beda jadi topiknya udah pindah ke topik local area network kalau ini masih di medium access yang berikutnya dalam make bagian random access itu ini yang paling banyak digunakan di internet maupun di wifi namanya csma career sense multiple access jadi bedanya dengan random access yang slotted aloha ataupun pure aloha tadi dia main kirim-kirim aja kalau mau nyebrang jalan nyebrang nyebrang aja langsung kalau csmh beda csma dia listen dulu makanya carrier sense dia sensing dulu dia listen dulu jalanannya rame atau enggak jadi sebelum nyebrang jalan dia lihat dulu rame atau enggak kalau idle transmit kalau busy defer transmission kayak gitu kayak gitu kayak kamu nyebrang jalan lihat dulu kalau rame diam dulu kalau sepi nyebrang ini inti dari csmk ini adalah inti dari csmk busy itu maksudnya gimana ada nanti busy nya harus di define busy nya harus di define dan dia bisa mendeteksi busy tergantung aturan tertentu nanti ada di setelah ini jadi csma doang ada problem nanti ketika itu kita akan modifikasi csma nya karena yang dipakai di dunia nyata enggak csma tapi csma cd atau ca oke terima kasih betul valid pertanyaan ya nah sekarang sekarang modifikasi pertama nanti nyambung nih dengan busy nya kayak gimana sensing nya kayak proses sensing nya kayak yang pertama adalah collision detection csma tanpa collision detection percuma juga dia udah nyebrang hati-hati gitu ya baru nyebrang kalau sepi tapi kalau nyebrang itu enggak ada orang rumah enggak ada yang tahu dia ketabrak atau enggak enggak ada yang tahu karena tidak memiliki mekanisme collision detection jadi ini penting fitur ini ya kenapa collision detection penting supaya ada mekanisme abort ya abort batalkan pengiriman oke kita lihat kebayang enggak kalau tabrakan kalau tabrakan dan tidak tidak punya mekanisme collision detection cons nya adalah dia akan tetap mengirimkan frame walaupun terjadi tabrakan di sana di luar coba 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 kalian bayangkan kalian adalah apa namanya source node yang mengirimkan frame secara berturut-turut ngirimnya itu enggak cuma satu kayak stream betul kan waktu ingat waktu HTTP waktu socket programming HTTP itu pakai TCP dan TCP itu stream ngirimnya itu enggak cuma sekali terus-terusan sekarang bayangkan kalau ketika mengirim terus-terusan ujung depannya itu tabrakan artinya di sana itu udah macet jadi nabrak tapi kamu enggak tahu kalau di sana terjadi kemacetan dan tabrakan 10 mobil kamu kirim nabrak semua kalau bisa mendeteksi di sana ada tabrakan ketika mengirim yang kedua misalkan ya kemudian kamu tahu terjadi tabrakan kamu bisa stop bisa abort jadi frame yang 8 sisanya belum sempat dikirim tunggu dulu tunggu sampai jalannya rada lega itu mekanisme collision ada ininya ini adalah potensi collision pada CSMA listen itu apa tadi kan pasal nanya busy dia listen dulu kalau busy stop kalau idle kirim apa yang dimaksud dengan busy sensingnya kayak gimana kita lihat kayak gini idenya bin nah ketika sebuah node ingin mengirimkan frame dia akan mempropagatenya kayak gini kayak piramid begitu artinya ini A ada B ada C ada D ketika B mengirimkan frame A C dan D itu tidak otomatis tahu bahwa B mengirimkan frame make sense ya karena mungkin kejauhan kamu kan kalau melihat-lihat jalan ketika nyebrang jalan juga kalau mobilnya 150 meter masih kelihatan tapi kalau 100 meter mungkin gak kelihatan kan kalau skenario kayak gini siapa yang tidak bisa melihat B dengan jelas ketika B mengirimkan frame siapa yang paling dulu melihat B mengirimkan frame siapa yang tidak bisa melihat B secara langsung dalam jangka waktu yang cepat dia kira B D mungkin akan dengar tapi agak lama baru dia bisa lihat setelah frame mendekat ke D pada saat B mengirim A bisa melihat C bisa melihat otomatis A tidak mengirim C tidak mengirim tapi D tidak melihat jadinya D mengirim otomatis terjadi tak seperti karena pada saat T0 B mengirim pada saat T1 mungkin A melihat C melihat tapi D tidak melihat jadi D mengirim akhirnya pada saat T berikutnya ini adalah collision apa yang terjadi kalau tidak ada collision detection kalau CD-nya tidak ada kalau CD-nya tidak ada kejadiannya seperti ini ini tidak ada collision detection B tidak tahu kalau ada tabrakan D juga tidak tahu kalau ada tabrakan akhirnya frame-nya dikirim terus dan bagian ini adalah bagian dimana seluruh frame B akan tabrakan dengan seluruh frame D percuma jadi mendengarkan saja tidak cukup si A sama C sudah oke dia mendengarkan B misalnya D tidak kedengar dan ketikapun sudah terjadi tabrakan tidak ada collision detection jadinya B maupun D tidak tahu kalau terjadi tabrakan ini oke jadi dimodifikasikan pakai yang CD itu collision detection jadinya bagaimana gambarnya kalau dimodifikasi jadi CSMA CD diagramnya jadi bagaimana yang terjadi anggaplah ini T2 ya T2 ketika terjadi tabrakan antara beda kalau misalkan ada collision detection apa yang terjadi dengan diagram ini diagram ini jadi bagaimana maksudnya semuanya enggak oke ini tabrakan kalau diganti kalau diganti jadi CD ada yang disebut sebagai abort ketika ketika dia berhasil mendeteksi collision both B dan D akan melakukan abort transmission jadi dia akan stop transmission nya once dia detect ada collision jadinya gambarnya kayak gini ini artinya ada banyak waktu yang terbuang percuma dari sini sampai sini terbuang percuma karena baik B kirim terus D kirim terus tapi semuanya tabrakan kalau misalkan ada collision detection once dia detect collision begitu di sini dua-duanya akan abort transmission jadi waktunya tidak dibuang percuma untuk tabrakan ini CD ada pertanyaan saya boleh nanya sebenarnya kalau terjadi collision apa yang terjadi paketnya hilang paketnya hilang framenya hilang kok kayak di drop gitu ya kalau misalkan kayak drop ya literally drop aja si networknya akan ngedrop dua paket jadi kalau misalkan paketnya di drop ketika tadi collision terus habis itu kalau tadi kan ketika ngirimnya terus-terusan itu semua paketnya bakal collision kayak akan di drop terus jadi let's say B ngirim 100 frame D ngirim 100 frame kalau tanpa collision detection kayak gambar apa ya pokoknya ngirim nabrak lagi kirim nabrak lagi terus aja sampai semuanya iya nabrak semua udah gitu tapi kalau collision detection let's say di time ini gitu ya disini mungkin frame yang dikirim baru 20 gitu yaudah setelah di drop 20-nya sih bakalan di drop tapi setelah itu stop dua-duanya oke makasih jadi frame 21 kesana gak sempat dikirim belum sempat dikirim gitu jadi gak di drop nah kayak gitu terakhir CA kalau CA fear-fair kayak gimana fear-fair gimana ini CD kayak gini ya ada avoid kalau collision avoidance kalau CA collision avoidance jadi gak mau ada collision at all setelah CD penentuan node yang mulai duluan gimana pak tidak ada namanya random random access sama kayak slotted aloha delayed retransmission antara satu node dengan node yang lain beda-beda random jadi tidak ada setelah itu tergantung random waiting yang dimiliki oleh masing-masing node jadi setelah abort oke transmission oke kita nunggu semuanya nunggu nunggunya berapa lama beda-beda antara 1 node dengan node karena itu random di generate pakai random number jadi itu yang menarik di random access protocol tapi dengan rule yang sama baik kalau kalaupun random waiting time-nya beda-beda tapi pakai general rule yang sama kalau dia tabrakan sekali dia nunggu x time kalau udah tabrakan 2 kali mestinya lebih lama lagi mungkin 2x atau x kuadrat jadi lebih lama dibanding sebelumnya itu basic rule cuman lebih lamanya berapa lama gak tau mungkin ada node yang setelah tabrakan nunggu 1 detik tabrakan yang kedua nunggu jadi 2 detik mungkin ada yang kayak gitu tapi ada node yang lain ketika tabrakan nunggu setengah detik tabrakan yang kedua nunggunya 3 detik ada yang kayak gitu karena random tergantung angka yang di general tapi rule rule bahwa kalau tabrakan yang kedua ke 3 dan ke 4 itu pasti nunggunya lebih lama dibanding sebelum itu ada istilahnya exponential exponential saya lupa coba dicek selesai ada istilahnya exponential something saya lupa nah itu CD CD itu adalah yang biasa dipakai di di ethernet kabel nanti CA CA dibahas gak ya CA misalnya dibahas sih CA itu adalah yang biasanya dipakai di wifi jadi kalau kabel pakainya CD kalau yang near kabel sorry near kabel CA kabel CD jadi ini algoritma ini dipakai di ethernet algoritmanya simple nicknya network interface card menerima datagram dari network layer creates frame nick sense channel if idle start frame transmission ingat idle apa tadi listen aja ya listen ada ini gak ada pengiriman gak dari node yang lain if idle start frame transmission if busy wait until channel idle busy means mungkin dia denger ada satu saya kayaknya satu ada yang satu mengirim pun itu udah dikategorikan busy gitu jadi dia bener-bener polite gitu bener-bener nunggu sampai kosong wait until channel idle then transmit if nick transmits entire frame without collision kalau gak collision done transmit lagi if nick detects another transmission abort send jam signal macet oke ini istilahnya adalah exponential back off nama delay address transmission jadi dia akan menunggu dengan prinsip exponential after m m's collision nick choose k dia akan pilih k at random nah ini mungkin kan at random choose k at random and then nick wait k dikali 512 bit times begitu aja terus nah k nya k nya kalau dia collision yang pertama kemudian collision yang kedua dan seterusnya k yang dipilih akan semakin semakin besar more collision longer back off interval jadi rumusnya begini aja supaya jadi random harapannya mudah-mudahan next nya tidak tabrakan itu aja simbol aturan ada pertanyaan sampai sini ini ethernet kita kayaknya belum bahas ca ca nya terakhir soalnya abis ini kita mau bahas ethernet dan CSMACD ini yang dipakai diantara oke ini efisiensinya gak akan saya bahas tapi CSMACD ini udah lebih baik daripada aloha aloha udah gak dipakai ya di ethernet yang dipakai CSMACD mekanisme oke oke terakhir yang taking turn kalau channel partitioning taking turns saya gak bahas oh dibahas yang terakhir taking turns ini gantian ini seperti yang saya bilang biasanya dipakai di personal area network kayak bluetooth gitu ya bluetooth yang masih dipakai yang masih dipakai yang dipakai bluetooth paling polling polling itu gantian jadi ada master ada slave nanti yang nentuin siapa yang giliran ngirim di master gitu simple ya problemnya apa disini kalau kayak gini selalu ya saya selalu tanya di kuliah distribution system juga selalu tanya apa kerugian kalau pakai mekanisme master slave atau client server udah dibahas di alb ya compare to peer to peer isunya apa disini nih kalau master slave apa isunya kalau masternya down ya kalau masternya down gimana slave-nya nih gak ada lagi yang ngatur nah kalau di kuliah distributed system ada namanya election leader election atau pemilu general election jadi ini algoritma apa juga namanya algoritma leader election mekanisme distributed system paling mudah dan paling make sense adalah ketika ada master di manusia juga sama paling efisien society itu kalau ada leader kalau ada pemimpin ketua RT wali kota gubernur dan itu mekanismenya jadi teratur bisa gak society hidup tanpa leader bisa makanya ada peer to peer peer to peer adalah society without leader tapi satu sama lain harus saling considerate sehingga tetap harmoni agak sulit sangat sulit makanya mekanismenya master slave cuma masalahnya kalau masternya mati down dan lain-lain karena korupsi di penjara maka mesti ada mekanisme leader salah satu di antara slave jadi master itu gak dibahas di kuliah silahkan ambil distributed system semester depan kalau tentu yang kedua ini gak pake master slave ini mekanisme salah satu mekanisme peer to peer yang disebut sebagai token passing mungkin kalau kalian pernah main game apa kalau organisasi itu ada capacity building atau team building itu ada 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 sebuah token diputer sambil nyanyi kan kalau berhenti tokennya nyampe siapa disini disuruh entah apa ke depan terus nyanyi baca puisi dan lain sebagainya nah itu mekanisme token passing jadi dia akan ngirim token diputer aja tokennya gitu ya dan siapa yang lagi pegang token boleh ngirim frame gitu kalau dia memang lagi gak punya frame untuk dikirim yaudah tokennya dipass ke sebelahnya kalau memang dia lagi perlu untuk ngirim oke kita kirim dan begitu seterusnya nah dikirim kalau nothing to send kirim ke sebelah kalau dia memang punya data to send dia send setelah selesai setelah selesai tokennya dikirim ini tetap ada single point of failure ini penting ya ini istilah penting di network ya single point of failure jadi kalau fail kalau ada fault gitu ya sangat tergantung banget sama satu orang kalau di master slave single point of failure nya ada di master kalau di apa token ini single point of failure nya ada di token kalau tokennya tokennya hilang gimana gak ada yang bisa kirim kan yang tokennya hilang nah ini mekanisme yang disebut kejadian yang disebut sebagai single point of failure itu dulu sampai situ ada pertanyaan oke ya nah perlu saya tekankan dua yang pertama channel partitioning dan random access itu yang banyak digunakan untuk area network yang lebih luas starting from land local area network wide area network dan seterusnya itu pasti pakai either channel partitioning atau random access atau gabungan yang dua sementara yang taking turn itu biasanya dipakai di pers yang lebih rendah dari skupnya dari local area network itu personal area ini contoh salah satu skema tidak ada yang menggunakan satu saja jadi biasanya digabung ini contoh dia menggabungkan antara FDM dan TDM dan random access secara bersamaan ini mayoritas pangganan internet rumah kalian kalian pakai internet indie home dan lain sebagainya itu biasanya pakai gabungan antara FDM TDM dan random access FDM nya dimana liat downstream biasanya FDM downstream biasanya FDM makanya bisa kencang kan ya download itu dibanding upload bisa kencang kan bisa lebih kencang karena memang pakai FDM channel udah dedicated gitu satu kalau dijamin berapa indie home berapa 30 megabit per second bohong tidak sampai segitu tetap digabung most likely bakal nyampe kemudian upstream nya upstream nya biasanya ini ada tulisnya tuh kalau downstream biasanya FDM channel tapi kalau upstream channel oke all users content random access others assign TDM jadi biasanya seluruh user pakaiannya random access kalau upstream makanya upstream lebih kecil bener upstream itu lebih kecil kan upload kecepatannya pasti lebih kecil karena upload pakai random access kadang-kadang hasil kadang-kadang enggak namanya random access hanya lebih kecil itu contoh gabungan antara dua dengan channel partitioning dan random access ada lagi contoh yang lain ini misalkan yang pakai cable DOCSIS data over cable service interface specification ini upstream downstream nya pakai FDM downstream channel nya SAM pakai TDM SAM random access jadi biasanya kalau internet itu gabungan channel partitioning dan random access tergantung ISP nya dia mau pakai Pulse pertanyaan lebih murah mana buat ISP bukan lebih murah untung mana buat ISP untung mana pakai kalau harus memilih antara channel partitioning dengan random access mana yang lebih menguntungkan buat ISP mana yang lebih menguntungkan buat customer channel partitioning atau random access kenapa kalau hanya boleh memilih satu aja implement satu aja gak boleh gabungan atau dua-duanya yang lebih untung buat provider apa kira-kira channel partitioning atau random access menguntungkan yes buat ISP random access lebih menguntungkan kenapa Faisal buat ISP random access lebih menguntungkan karena dengan random access ISP bisa ya atau bisa menggarit customer sebanyak-banyaknya habis itu dia take chance aja probability oke tidak mungkin pada suatu waktu seluruh customer saya mengirimkan frame pada saat yang bersamaan dia take chance aja kayak gitu kan positifis begitu positifis tapi kan ada satu waktu dimana semua orang akan pakai internet misalkan malam-malam ketika mau nonton Netflix semua nonton gitu kan atau nonton YouTube lagi makanya jadi lemot makanya ada disebut sebagai peak time peak hours ketika semua orang mengatasi internet betul buat customer rugi pakai random access kalau dibilang layanannya 50 MB 50 MB per second bohong kalau random access nggak akan nyampe 50 gitu karena dibagi-bagi 50 MB per second itu kalau hanya dia doang yang atas internet gitu kan yang lain tidak mengakses kalau semua mengakses nggak 50 karena dibagi-bagi beda dengan channel partitioning kalau channel partitioning semua happy tapi masalahnya customer yang bisa dilayani oleh ISP jadinya lebih sedikit ya kan spesifik kan ini kan 50 MB per second saya punya 100 MB per second jalannya berarti cuma ada 2 customer yang bisa dilayani kayak gitu itu hitungan ya oke ini detailnya kayak gitu CA belum dibahas oh iya CA dibahasnya di wifi dan di collision avoidance dan kita nggak bahas wifi maaf mohon maaf kalian bisa cek sendiri nanti ya kalau ngerti CSMA CD CSMA CA nggak begitu sulit jadi cuma ada mekanisme collision avoidance tambahan jadi CD dipakainya di ethernet CA dipakainya di wifi tapi sayangnya kuliah jarcom tidak akan bahas wifi oke selesai mark ada apa-apa tanyaan sebelum kita ke topik berikutnya topik ini topik ini adalah topik hands-on 4 jadi kalau kalian udah ikutin kuliah ini habis itu nge-GA hands-on 4 mestinya nggak begitu udah akan lebih make sense gitu ya pembahas karena udah udah ngerti ARP itu apa tapi kalau nggak juga nggak apa-apa saya lihat rekaman oke oke lanjut lanjut ya terakhir dikit dikit lagi oke sebelumnya kita harus paham di link layer ini kita tidak lagi hanya menggunakan IP address ingat IP address itu adalah address yang digunakan di network layer kalau di link layer kita ada lagi namanya MAC address MAC address jadi MAC address itu apa MAC address itu address yang permanently imprinted ke nick jadi kalau IP address kan dapat dari DHCP ya kalau pakai DHCP dapat minta jatah IP address terakhir dikasih jatah kalau MAC enggak once kalian beli device yang ada network interface cardnya setiap network interface card pasti punya MAC address jadi dia lebih permanen bentuknya begini 48 bit ditulisnya dalam hexa jadi 8 8888 sampai 48 bit nah siapa yang punya MAC address sama seperti rule sebelumnya sama seperti rule IP address siapa yang punya interface siapa yang punya network interface card pasti punya MAC address dan pasti punya IP address sama rule enggak bisa dibilang satu device punya satu MAC address aja kayak router kalau dia punya lebih dari satu interface dia punya lebih dari satu MAC address jadi dia attach ke interface ya bukan attach ke device contoh kayak jadi setiap interface pasti punya IP address dan pasti punya MAC address MAC address digunakan untuk pengiriman frame dari node adjacent node gitu ya di dalam satu line kalau IP address kan dipakai buat ngirim ke tempat lain yang jauh di luar sana ini istilah MAC address sebenarnya make sense buat kalian apa namanya konsep MAC address oke ini mungkin kalau kalian paham apa yang saya sampaikan sebelumnya kenapa tidak cukup dengan IP address saja kenapa tidak cukup dengan IP address saja kenapa harus ada MAC address kalian kalau mau mengirimkan paket kira-kira kenapa kenapa tidak cukup IP address saja kenapa mesti ada MAC address kalian ribet sekali padahal kan sudah ada IP address kenapa ada MAC address pikirin ya pertanyaan penting kalau bisa jauh pertanyaan itu itu paham konsep link layer dan konsep layering secara umum di computer network oke sekarang kita lanjutkan oke MAC address ini kalau IP address kan di alokasi ini selalu masih ingat namanya organisasi yang bagi-bagiin IP address kalau MAC address yang bagi-bagiin namanya IP address jadi perusahaan yang bikin device dia akan beli gitu ya ke IP alokasi portion dari MAC address oke nah ini salah satu alasan mengapa harus ada MAC address kenapa tidak cukup IP address kalau MAC address itu dia dia portable dia ganti IP MAC address sama tapi kalau IP kan ganti internet ganti IP laptop kalau maik ke wifi hotspot WI dapat IP pindah ke wifi Starbucks dapat IP yang berbeda dan itu salah satu jawaban mengapa tidak cukup dengan IP address ada jawaban lain tapi itu salah satu jawaban nah sekarang kalau misalkan dibutuhkan MAC address juga ini penting makanya tadi pertanyaan ini penting kenapa tidak cukup IP address saja kenapa harus ada MAC address jadi jawabannya sekilas ada sekarang jadi isu bagaimana kalau saya tahu IP address tapi saya tidak tahu MAC address tapi ini rarely dibalik ini agak jarang dibalik pertanyaannya mungkin saya tahu IP address tapi saya tidak tahu MAC address makanya saya perlu tahu MAC address tapi pertanyaan ini kalau dibalik jadi kurang raufan saya tahu MAC address tapi tidak tahu IP address coba ada yang bisa bantu saya jawab kenapa bisa begitu sebuah komputer atau sebuah laptop yang konek ke wifi hotspot pertama kali dia bisa jadi tidak tahu MAC address access point kan dia kalau ngamk access point yang apa namanya node pernamanya tapi dia pasti tahu IP address what I mean pasti seseorang sebuah node pasti mengetahui IP address dibanding MAC address duluan makanya ada protokol ini namanya address resolution protocol yang ingin mendapatkan MAC address kalau dia hanya tahu IP address tapi sebelum masuk ke ARP saya mau tanya dulu menurut kalian ini yang pakai common sense aja mengapa sebuah node tahu IP address duluan dibanding MAC address coba kaitkan sama layer-layer yang kalian pelajari sebelumnya ada nggak yang kepikiran kenapa bisa tahu IP address duluan sebelum MAC address tidak sebaliknya tahu MAC address duluan tapi nggak tahu IP address yes ada hubungannya coba digabung atau jawabannya kensin sama Michael coba digabung tugasnya mengalokasikan IP address atau berada pada sebuah subnet jadi ingat pertanyaan waktu dia player how a particular node get an IP address pertanyaannya waktu itu bagaimana cara sebuah ketika kalian ingat ketika kalian bawa laptop connect ke wifi hotspot UI apa yang dilakukan on laptop kalian pertama kali ingat lagi karteri yang lalu abis pandemi nih belum pernah ke kampus sama sekali terus kalian ke kampus bawa laptop connect ke hotspot UI apa yang jokokan komputer kamu atau laptop kamu connect gitu ya abis itu apa yang jokokan laptop ayo ingat topik yang lalu ya minta IP minta IP bukan minta MAC minta IP dan dia dikasih IP nanti pakai DHCP nah itu jawaban nih enggak ada minta MAC address enggak ada mintanya IP address jadi setelah itu baru minta MAC address nah minta IP-nya pakai DHCP minta MAC-nya pakai ARP gitu kita langsung mark ARP sekarang oke ARP table ini ARP ini disimpan dalam bentuk tabel siapa yang menyimpan setiap node menyimpan tabel yang disebut sebagai ARP tabel isinya apa ARP tabel ini itu mapping antara IP address dengan MAC address jadi kalau device yang IP address-nya A maka MAC address-nya A dan itu dicatat di dalam ARP table jadi itu fungsi ARP table pada saat pertama kali inisialisasi tentu saja ARP table-nya kosong sehingga kita memerlukan cara untuk mengisi ARP table itu yang akan dibahas ter mekanisme ARP sehingga kita bisa mengisi ARP table tambahan satu lagi TTL IP address MAC address TTL kalau TTL-nya lewat entry-nya dihapus kalau kalian ingat-ingat seluruh database within computer networks pasti ada TTL-nya ada expire date-nya ini ini kayaknya pertanyaan yang pernah saya ajukan dulu di awal banget dikait bab 1 atau 2 boleh ada yang elaborate lagi mengapa harus ada TTL untuk setiap entry mesti ada TTL kalau ingat-ingat DNS record ada TTL-nya apalagi HTTP request ada TTL-nya atau bukan TTL apa istilahnya expire date atau apa istilahnya ya date semacam itu ya gitu saya kira apa nih mengapa nih seluruh entry di computer networks itu ada TTL oke boleh agar konten tetap rawpan ada satu lagi penting banget mengapa harus ada TTL ada satu prinsip internet ya boleh ada yang lain mengapa perlu ada TTL mengapa setiap entry di internet itu dikasih TTL agar tidak menyimpan saya tidak ingin menyimpan kenapa tidak ingin menyimpan beda dengan kuliah database bahwa seluruh data harus disimpan kalau dalam internet kalau bisa tidak disimpan gak usah disimpan kenapa karena terlalu besar nanti media penyimpanan yang mesti disiakan untuk menyimpan semua semua traffic semua data yang ada di internet jadi kalau bisa gak disimpan jangan disimpan makanya data TL beda-beda ya ini typically 20 menit kalau DNS record beda lagi security misalkan nanti ketika kita bahas security itu juga ada expired date nah sekarang kita langsung masuk ke protokolnya let's say A ingin mengirimkan datagram ke B ingat ini masih di level network layer kenapa karena kita urusannya urusan IP jadi belum diturunin ke link layer siapa yang menentukan akan dikirim kemana itu di network layer urusannya bukan di link layer jadi masih ditatakan network layer misalkan A ingin mengirimkan datagram ke B B MAC address not in A MAC address MAC address B tidak ada di ARP tabelnya A maka A akan menggunakan protokol ARP untuk mencari tahu MAC address B apa yang dilakukan A kita lihat diagram ini slide ini slide kurus yang saya selalu suka dikasih diagram dan diagram intuitive pertama inisialisasi table ARP kosong ini katanya pertama kali kali yang dilakukan A akan membroadcast tapi broadcastnya di level link layer bukan dikirim ke broadcast address karena ini bukan ada di network layer transaksi ini tidak terjadi di network layer tapi di link layer dia melakukan broadcast dengan cara mengirimkan destination FFF artinya itu broadcast tapi di level MAC address dia kirim broadcast sehingga seluruh node within satu network itu dia akan terima query ini broadcast isinya isinya apa isi broadcast query itu kayak gimana kayak gini saya MAC address saya 7165 F72B 08 53 IP saya 137 196 723 saya ingin mengirimkan datagram ke 137 196 714 siapa sih 137 196 714 kasih tahu saya MAC address kamu supaya saya bisa kirim datagram ini dikirim ke semua ke C D dan B kemudian apa yang dilakukan nah kan broadcast literally broadcast berarti C dan D nerima kan sebenarnya nerima apa yang dilakukan C sama D ada pesan yang ini pesan yang ini kira-kira ini pesan ditujukan ke B tapi C sama D nerima karena broadcast diabaikan atau lebih tepatnya di drop kenapa di drop karena itu bukan buat saya saya bukan 137 196 714 jadi saya drop tapi B akan terima oh ini buat saya dibalas sebelum dia balas si B nya si B nya kan pesan ini diterima oleh B ada informasi disini kan MAC address 7165 F72 B 0853 itu sama dengan IP address 137 196 723 maka informasi ini dicatat di ARP nya B balas saya yang kamu maksud MAC address saya 58 23 D7 FA 2O BO atau B0 2 0 B0 tapi balasannya tidak di broadcast kenapa karena sudah jelas tujuannya adalah si A yaitu 7165 F72 B08 55 udah deh ketika diterima selesai itulah yang disebut sebagai ARP ada pertanyaan di hands-on 4 kalian diminta untuk mempraktekan dan mengamati langsung bagaimana sebuah komputer memantau ARP protokol saya sejujurnya belum baca dokumen itu yang pakai pakai wire share atau pakai paket pressure ada rapi enggak tadi ini pakai paket pressure apa pakai whatsapp lupa oke berarti yaudah kalau dipakai pressure bisa langsung tapi kalau kalian pun mau pakai wire kalian bisa pantau ini jadi ada ARP flash saya lupa coba kalian cek jadi ada namanya perintah ARP flash ini enggak tahu saya juga lupa buat windows apa buat linux jadi kalau kalian ketikkan ARP flash ini nanti ARP table di komputer kalian akan dihapus dan nextnya kalian akan minta ARP lagi jadi ini juga bisa dipantau pakai whatsapp kalau mau pakai whatsapp tapi kalau tugas pakai cisco ya karena kelihatan belum kamu ngirim request misalkan kamu pasti akan ngirim dns dulu tapi even sebelum dns dikirim ngirim ARP dulu dns barulah harap request kelihatan dengan jelas urutan jadi ini protokol yang digunakan untuk terakhir topik terakhir silahkan kalau ada pertanyaan izin bertanya bagaimana kalau ada hacker yang mengirimkan pesan balasan yang palsu ya itu adalah hal hal yang mungkin terjadi yang disebut sebagai man in the middle attack itu nanti kita akan bahas di security man in the middle attack bisa terjadi di banyak tempat kalau di LAN kalau di LAN bisa terjadi seperti itu pencurian ini ya make address kalau di level network layer kan itu kan within satu LAN aja tapi kalau kamu ngirim HTTP request dari kamu ke web server di luar sana bisa juga terjadi di di tengah-tengah di SNAP terus diganti IP addressnya sama seseorang di tengah bisa ya bisa itu nama istilahnya man in the middle attack nanti kita bahas ya di pekan depan enggak dua pekan lagi di topik computer security jadi itu salah satu metode metode dalam melakukan serangan cyber terima kasih manual pertanyaan tapi saya pending untuk untuk bab berikutnya ya itu nanti kita akan berhasil termasuk cara ini ya mengamankan dan sebetulnya ada pertanyaan lagi sebelumnya topik terakhir 13 menit cukup lah ini untuk bahas topik terakhir topik terakhir ini kalau tadi adalah sending datagram within local area network ini bagaimana kalau mesti lewat router ngirimnya ke tempat lain yang beda mirip-mirip aja tapi ingat bahwa link layer fokusnya adalah pengiriman frame dari dua node yang berdekatan adjacent node kalau node-nya tidak berdekatan berarti ada sedikit manipulasi dan itu yang harus kalian pahami logik sekarang contohnya begini ini ada A dan B A dan B posisinya ada di subnet yang berbeda tentu saja karena dia terhubung router router punya dua interface berarti punya dua IP address dan punya dua make address jelas ya itu konsepnya mesti dipahami terus sekarang oh oke ini adalah pertanyaan yang harus saya sampaikan sebelum kita mau bahas asumsikan A tahu alamat IPB oh jelas ya itu harus ya kalau A mau ngirim ke B A harus tahu alamat IPB itu tidak bisa dibantah berikutnya A tahu IP address dari first hop router atau dengan kata lain gateway gateway pasti diketahui why atau how yang kedua A knows R mark address jadi si gateway ini both IP dan MAC nya sudah pasti diketahui oleh siapapun member dari subnet tersebut tahu bagaimana dia bisa tahu ini ada hubungannya dengan tadi diskusi kita sebelumnya di slide sebelumnya mengapa dia bisa tahu ada protokol apa yang berperan kapan A pertama kali tahu informasi R ingat buka lagi ya topik DHCP ya apa isi DHCP response nah itu jawaban silahkan cek apa isi DHCP response ketika sebuah node meminta IP dengan menggunakan protokol DHCP dia mengirimkan DHCP query dan kemudian nanti DHCP server mengirimkan DHCP response apa isi DHCP saya skip itu kita langsung ke prosedurnya itu sendiri tapi ini jawabannya nanti ada hubungannya dengan DHCP silahkan di padari sendiri nah oke kita lihat pertama A akan mengirimkan data graph source IP dia sendiri 111 111 111 destination nya tentu saja IP address nya B 222 222 222 222 ya tanyaannya nah gini max source nya adalah max address dia 742 99 C 8 55 tapi destination nya bukan max destination B bukan max B mengapa mengapa max address destination nya ini max address destination nya bukan max address destination B bukan max address nya B oke jawabannya harusnya karena B kenapa karena B ini bukan max address nya B ya tapi ini max address nya siapa nih E6 E9 00 17 BB 4 B bukan mengapa B kenapa karena B kan ingat link layer itu urusannya adalah mengirimkan frame dari satu node ke kemana ke node tetangganya iya ke adjacent node apakah B adjacent node dari A bukan B bukan tetangganya A jauh sekali tetangganya tetangganya kalau dia mau ke B adalah R tetangganya A adalah R pokoknya kalau kalian mau ngirimin paket ke internet tetangga terdekat kalian atau istilahnya first hop selalu internet gateway jadi pasti tetangganya adalah internet gateway karena itulah MAC destination MAC address destination adalah MAC address destination R lihat MAC address destination R kirim nah sampai sini IP source dan destination source tidak berubah tidak berubah kecuali kalau pakai NAT berubah ini asumsinya tidak pakai NAT ingat apa itu NAT ingat lagi kecuali kalau pakai NAT MAC source maupun MAC destination berubah karena R adalah tetangganya B karena R adalah adjacent node untuk B maka sekarang MAC source diubah jadi MAC source interface R yang satunya lagi MAC destination B ada pertanyaan sampai sini selesai 7 menit kalau ada tanya-jawab kalau beda subnet mekanismenya seperti itu ada pertanyaan sampai sini ini kebetulan simple banget karena langsung bagaimana kalau lebih kompleks kalian bisa 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 nge-trace makanya H04 fungsinya difungsikan supaya kalian memahami alur pengiriman frame dengan ARP protokol apa duluan mana yang menerima duluan mana yang nyatet duluan di ARP table dan seterusnya karena nanti mungkin itu akan tanya silahkan ada pertanyaan 6 menit karena make address itu built-in berapa panjang make address 48 bit akan habis kalau sudah ada 2 pangkat 48 berapa 2 pangkat 48 coba ada yang mau aksesin gak hitungin ini berapa ya setelah 2 pangkat 48 mestinya habis tapi 2 pangkat 48 sendiri berapa 2 pangkat 32 aja 2 pangkat 32 itu berapa 4 giga 4 giga 4 giga itu 4 milian kalau 2 pangkat 48 berapa segitulah akan habis setelah 2 pangkat 48 mungkin nanti ada mekanisme lain seperti IP versi 6 mungkin make address gitu ada tanya lagi David nanya setelah frame sampai di R make address bisa diubah menjadi make address B karena ada entry make table address pada router yes jika B belum ada di make address table router R artinya akan diubah jadi oke sini itu pertanyaan bagus tapi saya bisa kasih info begini saya kasih spoiler begini router akan tahu semua member sorry router router akan mengetahui seluruh informasi dari membernya why kalau tadi kan kalau di slide sebelumnya itu konteksnya adalah antar node antar satu node dengan node yang lain dalam satu land tapi kalau pertanyaan ini adalah jadi router tahu yang informasi mengenai B yes yes tadi yang lebih tepatnya kalau pertanyaannya saya balik mungkin tidak router tidak mengetahui informasi mengenai B itu yang mau saya tanyakan mungkin enggak nih router enggak tahu B ini siapa termasuk make address mungkin enggak router enggak tahu siapa A dan make address mungkin enggak hal itu terjadi karena ini posisinya router ke node kalau node ke router ke sebaliknya atau node ke B misalnya B ke C B ke C nah ini beda tapi kalau router ke B atau sebaliknya B ke router A selalu tahu informasi R R selalu tahu informasi A even pada saat mereka diinivalisasi di awal why tadi nyambung dengan pertanyaan sebelumnya oke ini dua menit kayaknya ke guru ingat ketika pertama kali A ingin connect ke dalam subnet yang dipimpin oleh router R apa yang harus A lakukan ingat apa yang harus A lakukan akan minta IP address dengan mengirimkan DHCP request nah ingat DHCP request itu itu pasti melibatkan link layer karena dia mengirimkan pesan ke node yang berdekat jadi antara node dengan router dengan gateway pada saat inisialisasi yes dia akan mengetahui both IP address sekaligus MAC addressnya pada saat yang bersama begitu pun sebaliknya router pasti akan tahu IP address dari sebuah node mengapa karena dia yang ngasih IP address asumsinya DHCP ada di router kan biasanya begitu orang dia yang ngasih IP address berarti mesti dia tahu dong karena dia yang ngasih IP address pasti dia tahu MAC address nya juga kenapa supaya dia bisa ngirim pesan dia mesti tahu MAC address jadi khusus untuk dengan R atau any node dengan router dengan gateway informasi itu akan diestablish pada saat pertama kali mereka melakukan inisialisasi kecuali kalau antar node antara A dengan D antara A dengan D ini pasti diperlukan ARP protokol yang kaya ada pertanyaan lagi waktunya sudah habis pertanyaan lagi sampai sini clear ya kita gak bisa telat karena 20 menit lagi mau ada guest like jadi saya siap-siap all good semuanya ya oke itu dulu saya stop rekamannya dulu selamat menikmati selamat menikmati